Oke guys, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pembatasan dihilangin ya Oke guys, sumpah kembali di channel OTW Dan pada kesempatan malam hari ini Saat ini, channel OTW berada di Lampu Merah SGC Dalam rangka pemantuan Arus Balik Lebaran 1443 Hijriah 2022 Masahi Oke guys, seperti terlihat di sebelah kanan Atau jalur perlawanan arah dari channel OTW mengendarai kendaraan ini Terlihat harus selalu lintas arah Cikambek Atau arah Karawang Yang melalui jalur jalan raya arteri Lumayan cukup rame Dan saat ini channel OTW Sedang melaju ke arah Bekasi Atau Bekasi Kota Karena ternyata Di perempatan Lampu Merah SGC Itu masih di portal Masih ditutup Yang biasanya Kalau tadi dari arah Video ini dimulai Itu biasanya Kalau mau ke arah Karawang Tinggal belok kanan Tapi untuk Kelancaran Dan rekayasa Arus Mudik Maupun Arus Balik Lebaran kali ini Perempatan SGC Ditutup Jadi tidak bisa belok kanan Ke arah Karawang Mengo duluan Bos Ayo kanan Yaelah Kemahatobos Bos Nah ini terpantau juga Untuk Arus kendaraan Arah Tambun Arah Bekasi Atau Arah Jakarta Ini terpantau Cukup Padat Merayap Ini Tapi masih bisa Melaju dengan Kecepatan 30 atau 40 km Dan ini Di sebelah kiri Sebelah kiri Jalur Yang sedang Kita laluh ini Terlihat Banyak Teman-teman Pengendara Roda 2 Namun Tidak terlihat Seperti Waktu kemarin Arus mudik Yang beberapa Pengendara Kendaraan Roda 2 Yang memodifikasi Di belakang Jok Mereka Ditambahin Sarana Untuk Menaruh Tas Tas Para Pemudik Jadi Apakah ini Teman-teman Yang mereka Kemarin Mudik Dan sekarang Balik Ini Tidak Begitu Nampak Akan Tetapi Sekali Lagi Untuk Jalur Arah Jakarta Ini Hanya Bisa Melaju Dengan Kecepatan Tiga puluh Sampai Empat puluh Kilometer Dari awal Video Ini Dikuat Dan Sebaliknya Nampak Di sebelah Kanan Ini Lumayan Cukup Padat Pendaraan Kendaraan Besar Terlihat Trak-trak Container Kemudian Bis-bis Besar Yang Mungkin Ini Bis antar Kota Antar Provinsi Yang Melalui Jalur Arteri Dijikarang Ini Dijikarang Barat Tepatnya Dikarenakan Jalur Tol Jakarta Cikampek Digunakan Untuk Oh Itu Terlihat Satu Pengendara Motor Yang Tadi Saya Bilang Yang Memodifikasi Kendaraannya Yaitu Dengan Menambah Sarana Nah Itu Lagi Terlihat Dua Oh Kalau Ini Sepertinya Udah Teman-teman Yang Pemudik Nah Itu Udah Mulai Rame Guys Oke Selanjut Yang Tadi Ini Bis-bis Antarkota Antar Provinsi Dan Juga Truk-truk Besar Kontainer Kontainer Ini Memadati Jalur Arteri Di Dijikarang Barat Tepatnya Ini Lumayan Cukup Padat Sekali Waduh Bisa Bilang Kering Kontainer Nah Ini Terlihat Berhenti Yang Di Sebelah Kanan Atau Arah Karawang Atau Arah Cikampek Dan Juga Tentunya Arah Kesemaran Atau Jawa Tengah Dan Ini Sepertinya Channel OTW Tidak Mungkin Balik Kanan Untuk Melalui Jalan Arteri Yang Arah Ke Karawang Dan Channel OTW Akan Mengambil Lajur Sebelah Kiri Capek Ya Bos Sudah Tau Mesan Kiri Dari Tadi Bos Kalau Channel OTW Mengambil Jelur Arah Karawang Maka Bisa Dipastikan Sampai Rumah Besok Pagi Kalau Kondisinya Berhenti Seperti itu Terus Maksudnya Guys Kita Akan Pantau Sampai Di Tambun Kita Lihat Situasi Dan Kondisi Jalannya Jadi Sekali Lagi Yang Jalur Sebelah Kanan Itu Yang Berlawanan Dengan Laju Kendaraan Saya Dengan Kendaraan Kami Ini Merupakan Jalur Arteri Ke Arah Karawang Ini Jalan Nasional Jalan Fatahillah Atau Jalan Jalan Imam Bunjol Ini PT Fajar Paper Di Jalur Jalur Arah Jakarta Ini Arah Jakarta Arah Bekasi Kota Arah Tambun Ini Masih Stabil Dengan Kecepatan 40 Kilometer Perjam Belum Bisa Lebih Karena Di Sebelah Kiri Seperti Terlihat Di Layar HP Pemirsa Channel OTW Sekalian Ini Terpantau Rame Lancar Kendaraan Roda 2 Nah Seperti Terlihat Di Layar HP Pemirsa Channel OTW Sekalian Di Sepanjang Jalan Di Sebelah Kanan Sekali Lagi Yang Arah Karawang Jika Ampeg Ini Dipenuhi Oleh Bis-bis Antar Kota Antar Provinsi Dan Juga Tidak Ketinggalan Mobil-mobil Pribadi Minibus Lumayan Cukup Banyak Oke Guys Karena Sudah Sudah Malam Kita Ambil Kiri Keluar Di Warung Kong Takutnya Nanti Di Kalimalang Kita Lanjut Kita keluar Di Warung Kong kita lanjut kemantauan di Kalimalang oke guys kita lanjut liputan langsung H plus 5 lebaran 1443 jiria 2022 masahi hari ini hari sabtu malam ahad dan saat ini setelah tadi keluar dari jalan arteri di Cikarang Barat tepatnya setelah PT Fajar Beber channel otw belok kiri mengambil jalur ke arah jalan inspeksi Kalimalang melalui warung bongkok dan tanti begitu belok kiri terlihat beberapa pengendara kendaraan roda 2 terlihat sedang mengamati atau sedang serius kayaknya lagi ngecek google map kayaknya sih belum hafal teras ini begitu hanya perkiraan saja nah dan ini sekedar informasi pemirsa channel otw sekalian teman-teman youtuber di jalur warung bongkok ini alhamdulillah sekarang jalanannya sudah dicar halus rata banget beda dengan beberapa bulan kemarin atau beberapa waktu sebelumnya yang kalau kita lewat sini harus sedikit bersabar karena jalannya berlubang-lubang dan tidak rata kalau bawa ibu-ibu yang sedang berbadan 2 bisa lahiran di tempat itu hanya berbahasa ya guys tapi alhamdulillah sekarang sudah jos terima kasih untuk pemerintah daerah kabupaten bekasi yang saat ini untuk bapak-bapak di jabat oleh PLT bapak merikuki nah seperti terlihat di layar hp teman-teman semua ini cor-corannya lumayan sangat halus walaupun kontur tanahnya memang pada dasarnya kayaknya memang kurang bagus karena ini juga walaupun halus tapi bahasanya masih apa ya gelombang dikit dan yang buat apresiasi lagi karena alhamdulillah nah termasuk di perempatan ini guys kemarin menjelang hari lebaran pas pertengahan puasa kalau gak salah kemarin di perempatan ini juga dilakukan perbaikan jalan jadi jalan sebelumnya dibongkar dibobol kemudian dibangun atau di perbaikan kembali nah bedanya cor-coran yang disini ini kita udah masuk di jalan inspeksi Kalimalang arah ke Jababeka atau Cikarang nah ini tadi kalau teman-teman pemirsa sempat memperhatikan suara jegluk-jegluk pelan-pelan ini merupakan sabna nah seperti ini guys ini kadang yang bikin perut kita agak begitu senep pencar halus tapi sambungan-sambungan tapi alhamdulillah tadi di nah ini kita berada di depan gerbang 2 GRP Garuda Raja Paksi nah ini jembatan juga belum lama dibangun gas yang sebelumnya dulu hanya di sebelah kanan itu yang kelihatan lebih rendah dan untuk jembatan yang barusan kami lewatin ini merupakan jembatan yang dibangun dengan teknologi ter kini yang dibangun kira-kira satu tahun yang lalu dan penggunaannya maksud kami penggunaannya mulai satu tahun yang lalu nah ini juga termasuk jembatan baru yang pembangunannya hampir berbarengan dengan jembatan yang tadi ini dikenal dengan pintu air Sokadanau dan perbedaan yang baru seingat saya sebelum Ramadan kemarin di jalan inspeksi Kalimalang ini sekali lagi ini seingat saya nanti kalau salah mohon dikoreksi oleh pemirsa channel otw sekalian melalui komen yaitu tentang marka jalan ini seingat saya ini baru dibikin mungkin di bulan Ramadan kemarin tapi sepertinya kayaknya HH plus 7 menjelang lebaran kemarin karena waktu bulan Ramadan kemarin sempat melalui jalur ini dan saya belum mengah atau memang belum ada marka jalan yang berwarna putih oke guys masih ada waktu 3 menit menuju video 20 menit salah jalur boss wow dan ini menyambung informasi tentang buan way di tol Jakarta Cekampek arah Jakarta dan jalur arteri arah ke Karawang ternyata di jalan inspeksi Kalimalang ini di dua jalur baik arah ke Karawang maupun arah ke Jakarta ini terpantau lancar sekali bisa dibilang banyak kosongnya oke guys sampai disini dulu pantauan arus balik lebaran 1443 jeriah 2022 masahi kita berakhir sampai di bawah jembatan layang yang jembatan layang ini merupakan arah ke masuk tol yang melalui Jababeka atau Jikarang Utara oke guys sampai disini video 20 menit dalam rangka pantauan arus balik lebaran 1443 jeriah 2022 masahi bila video ini bermanfaat mohon jangan lupa subscribe like dan komen dan pesan penutup channel otw jangan lupa selalu menggunakan sabuk keselamatan demi keamanan kenyamanan dan keselamatan dalam perjalanan kita terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati